Intro Tentu saja ada kerugian dari keputusan seperti itu Hubungannya dengan Niko akan berubah menjadi hubungan jarak jauh Apakah kamu keberatan menjalin hubungan jarak jauh? Tiara menatapnya dengan cemas takut kalau-kalau Niko tidak setuju Sejenak dia terkejut tetapi dia tahu apa yang dipikirkan Tiara saat dia memutuskan untuk tinggal di Wina Dia melangkah maju menarik Tiara ke dalam pelukannya dan berkata dengan lembut Jika ini yang kamu inginkan, saya akan mendukungmu Dia ingat bagaimana Tiara berdiri di atas panggung malam itu Terlihat begitu mempesona sehingga sulit untuk mengalihkan pandangannya Dia tahu bahwa Tiara membutuhkan panggung seperti itu Perlu dilihat oleh lebih banyak orang untuk menjadi lebih baik Dia tidak tahu pikiran apa yang ada di benaknya Tetapi apa yang dia katakan barusan cukup untuk menggerakannya Dia melingkarkan lengannya di pinggang pria berotot itu dan berkata dengan gembira Terima kasih Terima kasih karena telah begitu pengertian Niko mengusap-ngusap rambut hitamnya dengan senyum lembut Selama makan Tiara memikirkan sesuatu dan bertanya Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Saya tidak akan kembali untuk saat ini Benarkah? Tiara sangat senang sampai-sampai matanya melengkung seperti bulan sapit Niko mengangguk sambil menatapnya dengan penuh kasih sayang Setelah makan Tiara menyarankan mereka pergi berbelanja Yang tidak ditolaknya Begitu saja dia mengajaknya berjalan-jalan saat mereka mengunjungi tempat-tempat wisata di Wina Secujurnya Tiara sudah pernah ke tempat-tempat ini sebelumnya Tetapi dia mengalami perasaan yang berbeda saat berjalan-jalan lagi dengannya Selain itu dia bisa berbicara dengannya tentang mimpinya Impian terbesar saya adalah berdiri di sini suatu hari nanti Dan mendengarkan musisi-musisi terkenal dari seluruh dunia memainkan biola Memasuki Fiona musik veren dia melepaskan diri dari Niko dan berjalan cepat ke depan panggung Ketika Niko mengamati gadis yang penuh percaya diri itu tidak jauh dari sana Jantungnya mulai berdebar gencang Dia melangkah mendekat lalu memegang tangannya sebelum menatapnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang Baiklah dan saya akan tetap berada di sisimu saat kamu mencapainya Mata mereka bertemu dan Tiara hampir luluh dengan kelembutan Niko Jantungnya bahkan berdebu pencang setelah terhanyut dalam momen itu Dia memegang tangannya dan senyum menawan muncul di wajahnya saat dia mengangguk dengan penuh semangat dan berkata Iya saya ingin kamu di sisi saya Pada saat ini dia benar-benar merasa seperti sedang bersama dengan Niko Meskipun mereka baru saja mengukuhkan hubungan mereka tadi malam Namun dia masih merasa seperti hidup dalam mimpi Lagi pula di negara mereka dia selalu merasa ada jurang yang sangat lebar di antara mereka berdua Mereka berdua berjalan-jalan sepanjang pagi dan makan siang di siang hari Setelah itu mereka berdua berjalan-jalan di jalan komersial tersibuk di Wina Tiara tertarik dengan sebuah gelang yang dipajang dibalik etalase ketika melewati sebuah toko perhiasan Namun ketika dia melihat harga yang tertera di samping gelang itu Dia langsung beranjak pergi harga gelang itu lebih dari 400 juta Dan dia tidak mau menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk sebuah gelang biasa Tidak peduli betapa indahnya gelang itu Niko yang baru saja kembali dari panggilan telepon Melihat ekspresi kaget Tiara dan bertanya Apa yang kamu lihat? Saya tidak melihat apapun Dia mengalihkan pandangannya dari gelang itu lalu berkata sambil tersenyum Ayo kita ke sana dan melihatnya Sambil berbicara dia menariknya dan pergi Niko meliriknya dengan tatapan penuh pengertian lalu melihat ke toko perhiasan tanpa mengatakan apa-apa Pada malam harinya Tiara mengajak Niko berjalan-jalan di sepanjang sungai dan nube Saat angin bertiup permukaan danau beriak melukiskan gambar yang indah dan romantis Tiara Niko tiba-tiba meraihnya Dia menoleh sambil tersenyum Ada apa? Detik berikutnya cahaya berkilauan melintas di depan matanya Dan dia melihat gelang yang dia kagumi tadi berayun di depannya Kapan kamu membeli ini? Tiara terkejut sekaligus tersentuh Tidak menyangka bahwa pria itu akan membeli gelang itu hanya karena dia meliriknya sekilas Terlebih lagi dia jelas tidak berada di sana saat itu Ketika dia melihat senyum manis di wajahnya Sudut bibirnya melengkung membentuk lengkungan yang indah Anggap saja ini kenang-kenangan saat kita bersama Saat dia berbicara dia mengangkat tangan kanan Tiara Meletakkannya di pangkuannya lalu mengenakan gelang itu dengan ekspresi yang fokus dan lembut Gelang itu berkilauan di bergelangan tangannya di bawah lampu jalan yang berwarna kuning redup Seperti lingkaran cahaya yang berkilauan dan itu sangat indah Namun demikian Tiara merasa Niko terlihat lebih baik daripada gelang itu Mungkin ini adalah pertama kalinya Niko mengenakan gelang untuk seorang gadis Jadi gerakannya sangat canggung tetapi dia sungguh-sungguh seolah-olah dia sedang menghadapi kesepakatan bisnis bernilai miliaran Selesai Selesai Tiga menit telah berlalu saat dia akhirnya mengenakan gelang itu untuknya Tiara mengguncang gelangnya di bawah cahaya lampu jalan Gelang itu sangat cocok untuknya dan benar-benar menajubkan Pada saat itu dia merasa seperti berendam di dalam sebuah pot bunga madu manis dan dicintai Dalam perjalanan pulang Tiara akhirnya bertanya tentang Gary Bagaimana kabar Gary akhir-akhir ini? Setelah kamu pergi Dia sangat sedih Niko tidak menyembunyikan apapun dan dengan jujur menceritakan situasi Gary Sambil melirik Tiara sekilas dia bertanya Apakah kamu ingin berbicara dengan Gary? Tiara terkejut tentu saja dia memikirkannya Tetapi rasa bersalah dalam hatinya membuatnya tidak yakin bagaimana menghadapi Gary Faktanya dia mengalami kesulitan akhir-akhir ini Dia sangat merindukan Gary tetapi dia terus membujuk dirinya sendiri Untuk tidak memikirkannya dan itulah satu-satunya cara agar dia dapat mengendalikan dirinya Mungkin menyadari keraguannya Niko menggenggam tangannya dan tersenyum Jangan terlalu memikirkan hal ini Selama kamu bersedia Saya akan mengatur sisanya Tiara tidak ragu-ragu lagi saat mendengarnya dan mengangguk setuju Dia ingin berbicara dengan Gary dan mendengar Gary memanggilnya Nona cantik Dengan suaranya seperti anak kecil Niko sekiranya mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi saudaranya setelah mendapatkan jawabannya Kemudian pada hari itu mereka berdua kembali ke apartemen Niko sekiranya melakukan panggilan video ke Gary Panggilan tersambung dalam beberapa detik dan wajah kecil Gary yang keren muncul di layar Ketika dia melihat Niko wajahnya terasa dingin Pada saat itu suara bingung danar terdengar di sebelahnya Niko Kenapa kamu meminta saya membawa Gary? Kamu bahkan belum pulang Niko mengabaikannya dan hanya berbicara dengan Gary Gary Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu Saya tidak mau Gary langsung menolak dia tidak ingin bertemu siapapun kecuali Nona Tiara yang cantik itu Tidak terkejut dengan jawaban ini Niko tidak banyak bicara dan hanya mengarahkan kamera ke Tiara yang duduk di sebelahnya Ketika Gary melihat Tiara tiba-tiba muncul di layar Dia membuka matanya dengan terbelalak dalam keheningan yang mengejutkan Halo Gary Sudah lama sekali saya tidak bertemu denganmu Tiara melambekan tangannya sambil menyapa Gary Namun dia tidak menanggapi melihat hal ini Tiara mengira Gary marah padanya membuatnya merasa tertekan Saya minta maaf Seharusnya saya tidak pergi tanpa mengatakan apa-apa Maafkan saya Setelah Gary mendengar ini Matanya berangsur-angsur memerah Dan air mata menggenang di matanya sepertinya akan jatuh kapan saja Nona Tiara Kenapa kamu tidak datang menemui Jaya? Apakah kamu juga membenci Jaya? Dia terisak sambil menatap Tiara Tampak menyedihkan seperti anak anjing yang ditinggalkan Hati Tiara terasa sakit dan dia sekiranya menyangkal sambil menjelaskan Gary Saya tidak membencimu Saya tidak mengunjungimu Karena saya pergi belajar ke luar negeri Dan tidak tahu bagaimana cara mengucapkan selamat tinggal padamu Menalkah? Gary menyegak air matanya dan menatap Tiara dengan curiga Sungguh Jadi Bisakah kamu memaafkan saya, Gary? Kalau begitu Jika kamu bisa berjanji Bahwa kamu tidak akan berhenti mengunjungi Jaya tanpa alasan di lain waktu Jaya akan memaafkanmu Gary berusaha mempertahankan ekspresi serius di layar Tapi sayangnya ekspresi itu dirusak oleh jejak air mata di wajahnya Sehingga menghasilkan kontras yang mengemaskan Tiara menganggapnya sangat lucu Sehingga dia menganggup berulang kali Lalu terus menghiburnya Sementara itu Niko dan Danar tetap diam Selama periode ini agar tidak mengganggu percakapan mereka Tidak diragukan lagi Danar penasaran mengapa kakaknya bersama Tiara Namun sekeras apapun dia berusaha memberi isarat kepada kakaknya Itu seperti memberi isarat kepada orang buta Semuanya sia-sia Tiara tidak menyadari gerakan kecil Danar Karena dia sedang fokus membujuk Gary Lelahan-lahan suasana hati Gary menjadi stabil Dan senyum bahagia muncul di wajahnya Nonatialah Kapan kamu akan kembali? Saya jangan melindukanmu Saya juga sangat merindukanmu Gary Tapi saya tidak bisa kembali untuk saat ini Kenapa tidak? Gary kecewa dan gilau di matanya mereduk Dia merasa hatinya sakit saat melihat ini Jadi dia segera menghiburnya Gary Meskipun saya tidak akan berada di sana bersamamu secara fisik Kita bisa saling melakukan panggilan video setiap hari Tetapi Gary masih tidak senang Dia tidak ingin melihat Tiara melalui layar Dia ingin bertemu langsung dengan Tiara Lalu memeluknya saat Tiara memanjakannya Tiara menyadari bahwa Gary sedang kesal Jadi dia terus membujuknya Butuh banyak usaha baginya untuk membuatnya tersenyum lagi Meskipun dia senang Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh Ketika dia melihat ayahnya dan Tiara bersama Ayah jahat Ayah jahat Ayah diam-diam pergi menemui nona Tiala Dan tidak membawa Caya berjamamu Caya tidak menyukai ayah lagi Tapi Gary Bukankah kamu sudah tidak menyukai ayahmu sebelum ini? Ekspresi wajah Danar terlihat jahil Saat dia menambahkan bahan bakar ke dalam api Tiara menutup mulutnya dan terkiki Miko mengabaikan kakaknya dan menatap Tiara Matanya penuh dengan kasih sayang Dia segera membuat janji kepada Gary Lain kali Saya akan datang Saya pasti akan mengajakmu Gary cemberut dan setuju Tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi Setelah itu dia berbicara tanpa henti dengan Tiara Bertanya tentang apa saja dan segala hal Sementara Tiara dengan sabar menjawab setiap pertanyaannya Sekarang sudah jam 10.30 malam Gary kamu harus beristirahat Niko dengan sungguh-sungguh mengambil kembali telepon dari tangan Tiara Dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia merasa Gary terlalu lama mendampingi Tiara Membuatnya sedikit cemburu Ayah Bicakah ayah mengizinkan Jaya Melbicara dengan nona Tiala sebentar lagi Gary mengamuk karena enggan berpisah dengan Tiara Niko menolak tanpa berpikir panjang Tidak Ayah jahat Gary memutuskan untuk melakukannya dengan cara yang sulit Karena dia merasa cara yang lucu Dan mengemaskan tidak berhasil Sayangnya Niko tidak terpengaruh oleh kedua trik tersebut Yang membuatnya sangat frustasi Tiara merasa sangat terhibur saat menyaksikan ayah dan anak ini terlibat dalam adu kecerdasan Dia kemudian membujuk Gary Jadilah anak yang baik Gary Saat ayahmu kembali Dia akan pulang dengan membawa hadiah dari saya untukmu Sementara itu Tiara merasa gembira Saya pikir Gary tidak akan pernah memaafkan saya lagi kali ini Akhirnya dia duduk di sofa dan berbagi perasaannya dengan Niko Niko menariknya ke pangkuannya dan berkata sambil tersenyum Bagaimana mungkin dia tidak memaafkanmu Selain hubungan darah mereka Mereka tidak dapat dipisahkan Gary telah menyukainya saat pertama kali melihatnya Ini semua sudah ditaktirkan sejak lama Namun dia tidak menyadari pikiran Niko Dia menghilang nafas Lalu berkata dengan sedikit kesedihan Saya tidak tahu Kapan saya bisa bertemu Dengannya lagi Dia tidak tega melihat wanita itu terlihat sedih Jadi dia menggenggam tangannya dan meyakinkannya Percayalah Hari itu akan segera tiba Dia menatapnya selama beberapa detik Lalu tersenyum dan mengangguk Keduanya meringkuk dan duduk dengan tenang di ruang tamu untuk sementara waktu Cahaya putih menyorotkan bayangan pada dua sosok di dinding Satu tinggi satu pendek Itu adalah gambar yang nyaman dan bahkan udaranya pun penuh dengan rasa manis Kemudian dia bertanya Kapan kamu berencana untuk pergi? Niko menunduk dan memberikan ciuman di alisnya sebelum menjawab dengan suara pelan Saya akan kembali besok Besok? Dia tidak menyangka akan secepat ini dan dia sedikit enggan melepaskannya Ketika Niko menyadari hal ini sudut bibirnya melengkung ke atas Lalu sikapnya berubah dan dia berkata Karena kita punya waktu sekarang Ayo kita bicara Bicara tentang apa? Dia memiringkan kepalanya ke arahnya dengan ekspresi bingung di wajahnya Mari kita bicara Tentang bagaimana kamu harus menjaga jarak dengan pria lain Setelah saya kembali ke rumah Dan kamu tidak boleh pergi minum-minum dengan pria lain Kamu juga tidak boleh Niko memusatkan pandangannya pada Tiara dan mengajukan banyak tuntutan Tiara merasa geli Bagaimana mungkin saya bisa memiliki begitu banyak pria yang mendekati saya? Dia terdiam sambil menatap lurus ke arahnya Oke, oke Saya setuju dengan semua permintaanmu Dasar pria konyol Jawabnya Dia tidak bisa menahan tatapan yang diberikan pria itu padanya Jadi dia mengangkat tangannya untuk menyerah Terima kasih telah menonton!